Intro Hujan baru aja berhenti, udaranya berasa adem sekali. Kesejukan yang kali ini menemani kita ikutan aksi komunitas satu ini, sahabat berbagi. Wow, salam kenal Bu Suwarni. Ya, amin. Bu Suwarni, makasih ya. Semoga dagangannya berkah, diganti yang bubaik sama Allah. Berkah ya, Budi, dagangannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Setiap Jumat, komunitas menyambangi warung-warung yang sudah berkomitmen berpartisipasi. Buat menyisihkan sejumlah komoditas dagangan untuk berbagi. Gak hanya ambil yang memang akan disumbangkan, sahabat berbagi juga membeli beberapa jenis kebutuhan lainnya. Awalnya, cara ngajakin warung-warung ini buat ikutan gimana? Awalnya, kita belanja dulu ke warung ibu-ibu ini, Cik. Awalnya kita beli sambil kita tawarin. Ibu, kita beli lima bungkus dong. Terus, Ibu mau gak setiap hari Jumat, Ibu sedekah berbagi nasi sama kami. Jadi, ngajak ikutan sedekah ya? Iya, kita sambil belanja, kita tawarin ke mereka. Dan alhamdulillah tanggapannya baik, Cik. Banyak, ada yang bersedekah lima bungkus, tiga bungkus, sepuluh bungkus, dan si ikhlas mereka. Dan alhamdulillah itu jalan. Minimal 70 sampai 100 nasi bungkus terkumpul. Sasaran berbagi bukan di jalanan. Ada lima target yang jadi tujuan. Salah satunya, masjid. Di setiap lokasi, sudah disiapkan tempat-tempat penyimpanan seperti ini. Jadi, ini nih Cik, salah satu tempat nasi gratis kita yang ada di Tanjung Pinang. Ini salah satunya. Dari Tanjung Pinang ada lima lokasi, lima tempat. Dan salah satunya disini. Dan memang setiap hari Jumat, terutama hari Jumat, Senin dan Kamis, itu kita siapin tanggil untuk mereka yang berpuasa. Etalase nggak penuh, sengaja. Karena akan ada tangan-tangan lain yang akan ikut mengisinya. Seperti yang tertulis di lemari, siapapun boleh mengambil, siapapun boleh mengisinya. Tujuan berbagi lainnya, rumah sakit. Salah satunya, rumah sakit umum daerah kota Tanjung Pinang. Tempat ini jadi rujukan pasien dari pulau-pulau sekitar. Di rumah sakit, makanan diutamakan untuk keluarga pasien kelas 3. Di sini biasanya makanan langsung diantar ke kamar-kamar. Assalamualaikum Bapak. Terima kasih. Semoga buka sembuh keluarganya. Semangat jaga Bapaknya. Bang, saya penasaran nih, kenapa memilih masjid dan rumah sakit? Jadi, kenapa kita memilih hari itu tempatnya di masjid dan di rumah sakit? Salah satunya itu. Karena di situ, pusat kegiatan masyarakat dan banyak masyarakat tidak mampu berkumpul di sana. Nah, sehingga agar sedekah kita bisa membandingi mereka. Dan tempat sasaran ya? Dan tempat sasaran. Kenapa rumah sakit, Bang? Karena sistem BPJS sekarang rujukannya berjenja. Jadi, pasien-pasien dari puskesmas banyak yang dirujuk ke rumah sakit umum daerah kota Tanjung Pinang. Jadi, dengan adanya sistem BPJS yang seperti itu, rumah sakit umum ini membludak pasiennya. Bermula dari aksi rutin yang diinisiasi oleh grup WhatsApp alumni SMP Satu Kota Tanjung Pinang, gerakan terus berkembang. Baik partisipan, juga rezeki yang disedekahkan. Sebenarnya tujuan menggerakan-gerakan seperti ini itu gimana sih? Ibadah. Pertamanya itu kita niatnya memang ibadah. Kita ingin sedekah dari kawan-kawan, dari diri sendiri terutama. Dari diri abang sendiri, pengen bersedekah. Terus, kita juga berusaha untuk memfasilitasi orang lain agar ikut bersedekah. Makanya abang pernah dengar di suatu hadis bahwa sedekah yang paling baik itu kan sedekah makan. Atau sedekah minum. Abis ini, kita sambangi satu lagi inspirasi kebaikan berbagi di kepulauan ini. Berbagi waktu, ilmu, berbagi pengalaman, juga berbagi keindahan.